Intro Selamat pagi dari Kota Praha Hari ini gue pindahan dari hotel room Karena udah selesai isolasi Jadi kemarin gue tes covid Dan gue dan Arnold negatif resultnya Dan kita harus pindah ke kamar dorm masing-masing Nah sekarang gue mau kasih mini tour dorm gue Di cek University of Life Science gimana Nah dari depan itu ada kompor Jadi dorm ini tuh kita bisa masak sendiri gitu enaknya Di dalam kamarnya sendiri ada kompor Terus dikasih mini fridge gitu Ini refrigerator Nah disini ada lemari-lemari gitu Jadi gede banget lemarinya Jadi bahkan bisa masukin koper gue yang gede banget Ini yang 36 inci Nah di sebelah sini ada tempat gantungin coat Terus ada kaca Terus masuk ke daerah tempat tidur Lagi angkat tempat tidurnya Soalnya gue orang yang parnoan kalo baru pindah Jadi gue spray-spray semua hal Oke Terus lanjut Yang gue suka dari tempat tidur ini tuh Ada ininya loh Ada Kayak Kelemarinya gitu di atas sini Jadi Banyak banget Tempat yang bisa gue masukin barang-barang gue Yang banyak ini Sini juga ada tempat Buat naro sesuatu Nah ini meja belajarnya Sebenarnya secara umum Dia tuh kayak mirip sama hotel room Cuman ya fasilitasnya lebih ini aja Lebih tua aja gitu Sama satu hal mungkin ya Di kamar Kamar mandinya itu tuh kayak gabung Sama kamar sebelah Jadi kayak Sebenarnya gue share sama Satu orang di sebelah gitu Kamar mandi Sama tempat Buat pipis Sama kayak washtub Washtub gitu Sama kayak gitu ntar Yuk kita kesitu Gue kasih lihat Nah ini kamar mandinya Mungkin gue gak bakal ngomong Soalnya Ada orang Di dalam Di sebelah Terima kasih telah menonton! Nah jadi tadi tuh kamar mandinya Kayak tipikal Sebenarnya tipikal dorm Orang Di universitas di Eropa ya Soalnya dormnya Emang udah Seperti lama banget Mungkin Dalam waktu dekat Mau direnovasi Kayak dorm gue Di Posnan Sebenarnya udah lama banget Dari tahun 70-an Dibangun dan Sekarang lagi mau direnovasi Gara-gara Student yang datang ke dorm Lumayan sedikit Di masa pandemi ini Dan Cek University of Lifescience Sendiri tuh berdirinya udah Hampir 100 tahun Oh ya Yang mau gue bilang Di Tempat mandinya Itu tuh Kayak tirai Jadi kayak tirai gitu Ditutup tempat mandinya Itu tuh mengingatkan gue Pada dorm gue Di University of Wuj Tapi ini sebenarnya Lebih mendingan Karena ini sebenarnya Cuma share Cuma dua kamar Kalau di University of Wuj Kayak Kita share Satu koridor Dan cowok-cewek Dan itu Ditutup Pakai tirai doang Itu gue inget banget Tapi sekarang dormnya Lagi direnovasi Di dorm 9 University of Wuj Mungkin Kalau Ada teman-teman Yang mau kuliah disana Dan Ketika teman-teman Udah kesana Bakal Melihat sesuatu yang berbeda Karena Udah direnovasi aja gitu Satu hal yang selalu gue notice Di Drobnya Di Eropa itu Mereka selalu Berusaha Buat Misah-misahin Sampah Walaupun Pada akhirnya Di Tempat sampah Dijadikan satu Tapi Mereka punya effort Kayak Harus Pisahin sampah Kayak gini Misalnya Plastik Waranya kuning Paper Waranya biru Blast Waranya hijau Nah Kalau di dorm gue sendiri Di Posnan Sebenarnya Nggak gitu strict Tapi Dormnya teman gue Di University of Adam Mikovich Posnan Walaupun Beda cuma satu blok Tapi Bila-bila Restrik Buat misahin Sampah Oh iya Ada beberapa hal Yang gue lupa bilang Disini tuh Kayak ada mesin Fotokopi Dan scan Di bawah Tempatnya Dan harganya Murah banget Bahkan Nggak sampai Lima koruna Buat Operasiin Mesin itu Disini juga Setiap tanggal 14 Di setiap bulan Kita bisa Request buat Ganti bedding Kayak sarung bantal Gitu-gitu Sama Ada laundry room Juga Terus buat Minjam laundry room Itu gampang banget Kayak tinggal ke bawah Ke resepsionis Terus Minta kunci Dan That's all Dan laundry room Terus ada di setiap lantai Di Sudut Di koridor paling ujung Oh iya Terus di bawah Ada vending machines Jadi kalau Pengen jajan Atau apa Bisa beli disitu Mengingatkan gue Pada doang gue Di Uj Dan Itu aja sih Makasih udah nonton Semoga Videonya bermanfaat Bagi temen-temen semua See you in the next video Bye-bye Sampai jumpa